Selamat datang di channel DDK8000, kembali bersama Surya di sini. Di belakang saya, itu ada si Ionex 5. Mungkin kalian udah nonton videonya. Di belakang saya ini ada GL... Apa ini ya? GLB? GLC. Kayaknya sih GLB nih kayaknya nih ya. Oh, GLC. What? GLC 43, men. Iya, GLC 43. Ini, GLC 43. Dan yang kita review sekarang adalah, seperti janji saya di video sebelumnya, adalah si Toyota Kijang. Super Kijang. Kijang Super di belakang itu ya. Kepunyian dari si Omobi. Dari mana tau Omobi ya? Karena Omobi kayaknya pernah bikin sebuah konten bersama Bunji Motor, kebetulan teman saya juga. Sedang restorasi si Kijang Super di belakangnya itu. Kita lihat aja langsung seperti apa tampilan Kijang si Omobi ini. Let's go. Ini adalah Kijang Super ya. Mungkin Kijang Super ya? Mungkin namanya ada, karena tulisannya Super Kijang di samping itu ya. Kijang Super. Ini dia. Halo Omobi. Ini Kijang Anda. Sementara saya videokan dahulu, walaupun saya tidak pernah ketemu Anda. Ya ini dia, Kijang Super. Tampilannya memang oke banget masih ini ya. Walaupun ini udah klasik banget. Tapi saya penasaran, saya dulu pernah ngeliat soalnya Kijang kayak gini ini. Ya maklumlah kelahiran-kelahiran tahun jebol ya, pasti pernah lah liat kayak gini. Bentar dulu. Kita lihat aja dulu dari tampilannya. Ini dia. Ya, apa saya bisa lihat ya? Ya klasik lah mobil ini ya. Dan ini kayaknya masih standar semua nih kayaknya nih. Ya. Ini terus velgnya. Masih asli bawaannya dia nih. Sampai maksudnya bawaan asli Kijang. Velgnya Kijangnya kayak gini. Ya. Terus. Mana dia? Ya, pake ban Achilles 122, eh ya 122, 175 per 70 ring 13. Ya, ini ada sedikit ngelupas disini dendulnya disini. Kijang. Ini Kijangnya kalau nggak salah ada tulisannya nih ya. Kendaraan, apa gitu, Indonesia sama Jepang gitu pokoknya Kijang gitu ya. Ini spionnya, ya seperti zaman dulu spionnya. Seperti ini mungkin karena mobilnya tinggi jadi spionnya naik ke atas ya. Kalau mobil sekarang tuh kan spionnya lebar ke samping. Zaman dulu masih ke atas. Talang air, Kijang, bukaan pindu dulu masih seperti ini. Ya, terus kuncinya masih bisa manual dari sini. Ini dia Super Kijang. Ini kalau nggak tau nih variasi atau memang bawaan Kijang Super saya nggak tau ya. Untuk Full Step ini. Anggep saja adalah bawaan aslinya ya. Tempat bensinnya juga masih manual kayak gini. Ya, jadi nggak ada tombol dari dalam. Jendelanya pun masih, kalau saya bilang sih AC ya. Angin cepoy-cepoy gitu kan. Bisa dorong muka belakang. Ini juga bagian belakang, ini bisa dorong muka belakang. Dan kalau mobil dulu tuh, disini ada kayak modal talang air. Jadi kalau hujan, jatuh. Ada jalan disini ngalir. Terus, nanti jatuhnya disini. Disini jatuhnya ya. Kalau mobil sekarang kan nggak. Talang airnya itu di bagian roof rack biasanya dibikinin kayak ada goutnya kecil gitu. Kalau nggak ya dibiarkan jatuh gitu aja. Ya, ini dia. Si Omobi. Terus, ini tampilan belakangnya. Ya, Foot Step-nya setau saya sih memang asli ini kayak gini tampilan Foot Step-nya. Ya, lampunya masih oke. Sekarang kita lihat bagian interiornya seperti apa ya. Saya ambil dulu kuncinya. Kunci zaman dulu juga, modelnya kayak gini doang. Anak kunci gini aja ya. Dimasukkan. Lalu diputer. Ceklah, udah. Tinggal dibuka. Iya. Wah, door trimnya juga masih asli ini, door trimnya nih. Saya ingat banget, Kijang modelnya kayak gini door trimnya. Ya kan? Ini ada strip kayak gini. Wah, enak nih. Bukaannya. Lalu, ini masih manual. Masih ngengkol gitu ya. Ini joknya. Masih bahan fabric kayak gini. Gak tau, ini masih asli apa enggak nih ya. Seperti itulah. Ini pedalnya, tiga. Pembukaan kap mesinnya kayak gini. Dan ini setirnya. Tampilannya seperti ini, Toyota. Dan ini ikonik banget memang nih. Ya. Dan speedometernya pun, ya. Layaknya mobil-mobil zaman dahulu ya. Cuma ada untuk radiator. Lalu bensin sama speedometer. Di yang tengah ini cuma ada lampu sein sama high beam. Udah, itu aja. Oh, ini. Enggak ori lagi nih. Ini tipnya enggak kayak gini ya sebenernya nih. Terus, ini AC kayaknya tambahan deh. Kayaknya AC jaman dulu. Enggak ada AC jaman dulu ya. Enggak ada AC. Terus, di sini untuk asbak biasanya. Enggak iya, asbak rokok biasanya. Cuma jadi tempat uang koin. Di sini untuk apinya. Dan di sini untuk lacinya. Kayak gitu. Ya. Tuh, di atas sun visornya cuma begini. Woy, ini masih blue drumnya. Masih oke cuy. Ini lampu cabinnya kayak gini. Lampu cabinnya. Oh iya. Dan dulu jangan berharap kalau dibuka gini ada lampunya ya. Enggak ada. Sun visor. Cuma sun visor. Ini pun sebenarnya bisa dikeluarin. Lalu diputer bawa ke sini. Ya kan. Cuma saya enggak enak ntar takutnya ada apa-apa kan. Bukan mobil sendiri soalnya. Nah, untuk giginya pun seperti ini. 5 speed. Ya. Kayak apa ya. Kayak bis ya. Kayak gini. Dan tidak ada yang namanya konsul tengah. Jadi bolong gitu kan tengah. Jadi kalau bawa anak itu bisa lari ke belakang gitu kan. Ya. Ini kalau untuk safety belt. Seingat saya zaman dulu belum ada safety belt. Ini tambahan kayak safety belt ini. Sebab kalau tidak nanti bisa dicilang. Di belakang. Nah, konsul tengah juga seingat saya zaman dulu tidak ada konsul tengah. Jadi ini tambahan ya. Mungkin biar lebih nyaman aja. Oke. Kita kunci dulu. Oh iya. Ini mungkin anak-anak sekarang. Enggak tahu ya. Cara ngunci mobil. Kalau tanpa anak kuncinya ya. Ini bisa ditekan aja. Nah. Terus pada saat nutup. Ini dipegang gini. Diangkat ya. 1, 2, 3. Nah. Ngunci dia. Oh ini yang terlihat yang 3 pintu ya. Ini yang 3 pintu. Kijang 3 pintu. Biasanya kan 4 tuh. Kita coba masuk dari sisi. Yang penumpang ya. Nih. Wah. Nggak bisa. Jadi kita harus buka dari sini. Kita buka. Lalu kita cari kunciannya. Kunciannya itu di sini biasanya. Mana dia? Mana dia kunciannya? Oh ini di sini. Oh. Nggak dikunci cuy. Oh iya. Untuk lidurin joknya juga. Modelnya kayak gini ya. Ini tinggal diangkat. Rebah. Masih sama kayak sekarang. Cuman. Sekarang kan lebih rapi aja. Tentangnya. Nah. Ini dia. Ini dia tampilan belakangnya. Oh ini restorasi. Ini bukan aslinya nih cuy. Bukan asli ya. Ini cara bukanya kayak gini nih. Srep. Tinggal dorong. Aduh. Masuk angin. Oke. Dari sisi sini aja buka. Cie. Kayak gitu ya. Ini tampilannya. Ini bagian belakangnya. Itu saya nggak tahu. Headrest apa itu. Cuman saya nggak ngerti. Ya. Ini ada tampilan belakangnya. Sama. Buka jendela belakang juga kayak gitu. Persis kayak ada. Tinggal ditekan aja ya. Oke. Ya saya rasa demikian saja dulu. Untuk. Kita take a look. Mobil dari Omobi ya. Kijong supernya yang ada di Bali. Atau dibawa ke Jakarta apa ditaruh di Bali ya. Mungkin kalau. Mungkin Omobi punya bisnis di Bali kali ya. Jadinya. Beli mobil di Bali mungkin ditaruh di Bali. Who knows. Saya juga nggak ngerti. Karena belum pernah ketemu sama beliau. Wajahnya nggak ngerti. Mungkin pernah ketemu. Cuman nggak ngerti ya. Karena wajahnya nggak tahu soalnya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe. BK8.000. Kita ketemu lagi di video mendatang. Terima kasih. Have a next day. Bye-bye. Bye-bye.